Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Petualang Negeriku Halo apa kabar pemirsa semua Dimana saja berada Semoga dalam keadaan sehat Dan sukses selalu tentunya Oke langsung saja di video kali ini Saya akan mengajak pemirsa semua Untuk melihat Monas terkini Berikut informasinya Dan langsung saja kita telusuri Seperti apa dan bagaimana Monas saat ini Dan tidak lupa saya ucapkan Minal Aydin Wab Aydin Karena saat ini kita Umat Islam masih dalam Suasana lebaran Oke pemirsa langsung saja Kita telusuri bersama Seperti apa Monas saat ini Setelah dua tahun lamanya Tutup akibat pandemi COVID-19 Monumen Nasional Atau Monas Yang berada di Jakarta Yang berada di Jakarta dibuka kembali Sejak beberapa waktu yang lalu Monas akan dibuka secara bertahap Untuk umum Jumat 17 Juni 2022 Merupakan hari kedua Uji coba pembukaan Monumen Nasional Namun dalam uji coba tersebut Belum semua area Di kawasan Monas Bisa dikunjungi Para pengunjung Baru bisa mengunjungi Area sekitar lapangan saja Sedangkan Tugu dan museum Yang merupakan ruang tertutup Masih belum dibuka Oke pemirsa Inilah kawasan Monas Saat ini Masih tetap jadi tempat Wisata favorit Di Jakarta Pusat Banyak juga Turis lokal Maupun turis asing Yang berdatangan ke sini Walaupun suasana Covid-19 Belum sepenuhnya Normal Malah selamat menikmati untuk transportasi di dalam kawasan Monas disediakan mobil listrik dan kereta wisata tapi perlu pemirsa ketahui kereta wisata atau mobil listrik hanya untuk mengantarkan ke pintu masuk ketugu Monas bukan untuk keliling Monas perlu pemirsa ketahui dan harus antri di halte kereta wisata yang telah disediakan sudah penuh baru diberangkatkan tidak dipungut biaya alias gratis Monumen Nasional Monas di Jakarta Pusat merupakan salah satu tempat wisata favorit yang ada di Jakarta selain harga yang terjangkau disini wisatawan bisa jalan-jalan melihat tentang sejarah Jakarta ada beberapa pilihan menarik yang bisa dilakukan kalau berkunjung ke Monas mulai dari piknik melihat pemandangan dari atas pelataran Monas hingga berkunjung ke museum menyaksikan beberapa diorama yang mengisahkan sejarah Indonesia untuk masuk ke kawasan Monas tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis namun apabila ingin masuk ke Monumen atau Tugu Monas dan menyaksikan pemandangan Jakarta di atas ketinggian harus membeli tiket masuk tiket masuk tersebut bisa dibeli secara on the spot di area loket monumen yang yang disediakan disini untuk harga tiket terkini 2023 untuk diketahui bahwa masuk ke Tugu Monas harus dengan menggunakan Jakarta atau kartu uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank DKI bisa langsung mengisi saldo sesuai yang dibutuhkan pada area loket tersebut untuk masuk ke dalam Tugu Monas Terima kasih telah menonton! 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 sebelum kita naik ke atas puncak monas kita antri terlebih dahulu untuk naik ke lip dan setiap lip yang naik ke atas maupun yang turun dari atas maksimal 8 orang dan inilah sudah di atas puncak monas seperti ini pemandangannya sangat menakjubkan kota Jakarta terlihat jelas dari puncak atas monas ini dan perlu pengirsa ketahui monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 dan ada beberapa arsitek lain yang juga terlibat dalam pembangunan monas yakni RM Sudarsono dan lain-lain monumen nasional atau monas memiliki ketinggian sekitar 132 meter atau sekitar 433 kaki dan dibangun di area seluas 80 hektare cukup luas sekali pemirsa oke pemirsa semoga informasi ini bermanfaat bagi pemirsa semua kurang lebihnya saya atas nama channel petualang negeriku minta maaf bila mana ada kesalahan dalam berucap maupun pengambilan gambarnya oke pemirsa saya cukupkan sampai disini dulu jumpa kita di video kali ini semoga ada manfaatnya dan tonton terus video-video kami yang lainnya yang tidak kalah serunya sampai berjumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabe